Berdoa, amin Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Di hari ulang tahun Gereja Teraja Jemaat Sion Anutapura yang ke-42 Tema kita adalah hidup dalam Kristus Menurut Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 Karena itu saya ajak kita buka Alkitab Injil Yohanes Pasal 10 ayat 10 yang sudah dapat katakan amin Amin betul Separuh tidak buka Alkitab juga amin Itu tidak hidup dalam Kristus itu Karena hanya ada satu ayat mari kita baca sama-sama Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 1 2 3 Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh Dan membinasakan Aku datang supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Demikian firman Tuhan Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari Sekali lagi selum Sekali lagi selum Saya mau tanya selum jemaat Selum Ada suka cita Sudah makan Kenyang Enak Mau tambah Minta dia yang ambil lelang tadi Ini Di awal kita mulai dari baku tanya saja Sion merayakan ulang tahun persekutuan jemaat keberapa? 42 itu sudah besar atau masih kecil? Dewasa atau masih anak-anak? Banyak atau sedikit? Yang paling standar dari khutbah-khutbah ulang tahun Saya suka mengatakan begini Dewasa itu ada tiga Ada berapa? Satu Dewasa biologis Dewasa apa? Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita punya berat badan hanya 37 Dan sekarang 73 Itu dewasa biologis itu Waktu itu kita pakai celana nomor 27 Tidak ada masalah karena perut rata saja Sekarang perut macam ada tiga Satu disini Satu lagi Itu dewasa biologis Siapapun bisa begitu Makan tidur Makan tidur Makan tidur Cocok Ya gemuk Gemuk pakai bahasa setor aja bilang Nah itu sudah Kedua Kedua Pertama tadi dewasa apa? Yang kedua dewasa psikologi Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan Umur 40 tahun tapi kalau tukang tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Sedikit-sedikit tersinggung Tersinggung kau sedikit-sedikit Disini ada yang biasa tersinggung Yang dia tidak mau datang lagi Mau keluar dari gereja teraja Dia ada disini Laki-laki atau perempuan Dia pakai baju warna Nah ini mulai baku tuduh ini Lama-lama dia tersinggung lagi nanti itu Jemaat Di kupang itu kalau orang terlalu suka tersinggung Di banyak orang Orang suka baku kore Ketiga Tadi pertama dewasa Dua dewasa Yang ketiga Dewasa iman Dewasa apa? Dewasa iman tidak tergantung berapa lama Sedara berjemaat Dewasa iman tidak tergantung berapa lama Sedara melayani Tuhan Berapa lama sedara aktif dalam kegiatan-kegiatan rohani Dewasa iman itu kira-kira begini Ada anak umur 3 tahun Ada meja berat 10 kilogram Anak umur 3 tahun Bisa pikul meja yang 10 kilogram? Bisa 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun Bisa pikul meja yang 10 kilo? Yang berubah anak atau meja? Meja berubah? Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa iman Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan Tapi dia berdoa meminta bahu yang semakin kuat Orang dewasa iman tidak akan meminta merenge-ringan Supaya masalah menjadi berubah Karena dia tahu kalau Tuhan izinkan dia ada masalah Tuhan tahu seberapa kuatnya dia punya bahu Selebihnya Tuhan yang atur Jemaat Di sini tidak ada jemaat Sudah pulang semua ini jemaat Jemaat Saudara punya masalah Tidak usah omong Selihat yang ini muka ini muka masalah Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan Sama-sama masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan Harapan menikah umur 28 Kenyataan 34 Masalah kau tidak? Harapan menikah dengan dia Kenyataan dia menikah dan kita pun teman sebelah Masalah kau tidak? Hei jemaat Masalah bukan masalah Cara kita menangani masalah yang biasanya jadi masalah Betul kau tidak? Anak muda? Anak muda? Putus cinta itu masalah kau tidak? Masalah kau tidak? Oh tidak? Cari baru Jadi soal bukan soal Cara kita menangani soal yang biasa jadi soal Putus cinta itu masalah Biasanya dia tambah masalah Kalau kita tambah baygong setengah gelas Tambah cap tikus Kalau di Ditora aja minum apa? Apa? Ada yang biasa minum? Ada bahwa sekarang Nah itu yang biasa tambah masalah itu Karena itu jemaat Orang dewasa iman hampir-hampir Tidak akan meminta orang lain berubah Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk minta orang lain berubah Lupa-ubah? Betul Betul Di Sion ada? Sektor Nah itu kita punya masalah Nah baik Jemaat Sekarang kita belajar dari sebuah pembacaan Alkitab Yang kalau kita baca perikubnya Itu tentang gembala yang baik Tapi bagaimana sekarang kita akan menjelaskan dia dalam konteks hidup di dalam Kristus Ada beberapa kata kunci yang dipakai dengan sangat baik Nanti saya akan menjelaskan satu-satu Tapi saya ingin mulai ketika Yesus mengatakan Bahwa Akulah pintu Dalam pembacaan ayat-ayat sebelumnya Akulah Tahu pintu? Ada pintu di rumah? Saya mau tanya dulu pemuda dan remaja Remaja dan pemuda Ada di antara kamu yang salah kata dengan orang tua ada yang banting pintu? Ada? Anak muda dan remaja kamu banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa Kalau kamu sudah tahu harga pintu berapa Kamu akan tutup dengan hati Ya maaf Pintu itu tempat masuk tempat Jangan lewat jendela Jangan langgar Langgar trotoar Jangan lewat jendela Jangan lewat tem Firman Tuhan tadi bilang semua yang lewat itu Dia punya nama pen 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 curi pakai bahasa teraja bilang Dia biasa datang siang atau malam Oh sekarang susiang juga Saya ingin menjelaskan saudara-saudara bahwa Di awal itu Tuhan Yesus bersampaikan Bahwa yang datang di luar Tuhan Yesus itu pasti menghancurkan persekutuan Yang datang di luar Tuhan Yesus pasti apa? Yang datang di dalam Yesus pasti menyatukan persekutuan Kenapa? Jemaat Dari dulu di seluruh gereja di dunia termasuk gereja teraja Sudah ada orang yang dia omong sedikit tapi kerja banyak Ada? Ada? Sion ada? Tidak banyak bicara tapi banyak? Ada yang omong banyak? Tapi kerja? 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 Oh sedikit Di sini ada? Duduk di sini? Ada? Boleh tunjuk? Ada yang waktu rapat dia usul semua program Tapi tidak kasih persembahan sedikit juga Ada? Ada di sini? Ada di sini? Dia majelis atau jemaat? Jemaat? Di semua gereja itu ada orang yang di semua pertemuan dia hanya mau bertanya saja Kadang-kadang dia bertanya begitu rupa sampai jawab kembali dia punya pertanyaan Di getor ada? Di getor ada? Ada? Sion ada? Bayangkan itu Ada yang pas kerja dia tidak ada Waktu makan? Ada? Ada? Ada yang dia datang di acara hanya untuk mau babung? Oh ada juga? Siapa punya istri? Coba angkat tangan Jemaat? 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 Di awal saya mau kasih tahu ini supaya kita tahu bahwa potensi konflik dan pecah belah itu sangat tinggi Kalau kita semua di luar Kristus repot Murid-murid Yesus dibagi kira-kira begini Petrus, Jakobus, Yohanes, Andreas Mereka hanya nelayan-nelayan kecil di Galilea Orang-orang dengan status sosial yang rendah sekali Tapi pada saat yang sama di antara 12 orang itu Ada Lewi Pemungu Cukai Roma Di sini ada Lewi juga Tapi dia bukan Pemungu Cukai Saudara ini Jemaat Roma Kekasaran Roma Menaksir pendapatan dari satu wilayah Terus dia lelang jabatan itu Siapa yang mau dia boleh pungut dari masyarakat Boleh kirim ke Roma Dan dia boleh makan banyak di situ Dan Lewi ambil peran di situ itu yang orang terlalu marah dia Tapi dia pejabat Jadi ada yang kelas sosialnya rendah ada yang tinggi Tetapi pada saat yang sama ada Simon Orang Selot Di sini ada nama Simon Simon siapa? Oke Jemaat Simon itu kata Selot yang ditempatkan di belakangnya Menentukan bahwa Simon itu seorang anggota partai politik Dia seorang politisi Yang anti-Roma Di sini ada politisi Tapi jangan bilang anti-Roma Karena memang kita tidak di Roma Nah saudara lihat Simon anti-Roma Lewi mengabdi kepada Roma Kalau dua orang ini ketemu di luar Yesus Diorang subakubun ulama Tapi Tuhan Yesus berhasil mempersekutukan mereka Dalam semangat mereka yang sangat militan itu Ada juga Yohanes Di sini ada nama Yohanes Yohanes siapa? Luar biasa Orang Toraja ini nama Alkitab Semua ada di Toraja Tepuk tangan dulu Jemaat Yohanes itu satu anak muda Kecil-kecil saja yang ikut Tuhan Yesus Yohanes yang di sini besar atau kecil Dia anak muda Tapi Jemaat Pada saat yang sama ada Yaakobus Di sini ada nama Yaakobus Yaakobus di Tuhan Yesus punya murid ada dua Tapi ada yang Yaakobus tua Tua sekali Bukan tua keladi Tua sekali Jadi saudara lihat yang ingin saya gambarkan Ada orang rakyat jelata Ada pejabat Ada anak muda Ada orang tua Ada yang mengabdi ke Roma Ada yang anti Roma Perjumpaan mereka Kalau tidak di dalam Yesus Pasti mereka bertengkar tiap hari Bakalai tiap hari Tapi karena di dalam Yesus itu Mereka merawat persekutuan itu dengan baik Dan lahirlah gereja-gereja di mana-mana oleh pekerjaan mereka Di bawah pimpinan Tuhan Yesus Di bawah pimpinan roh kudus Saudara-saudara selanjutnya Untuk itu Saya mulai dari kata pintu dulu Sebelum kita sampai pada yang harus kita bicara tentang Lalu bagaimana di dalam Yesus Akulah pintu Tempat masuk Tempat keluar Tapi setiap kali kita bicara tentang pintu dalam Alkitab Murid-murid dan orang-orang Yahudi Sengaja diarahkan oleh Yesus Untuk memahami tiga hal Berapa hal Tiga kalau pakai bahasa Indonesia bilang Tiga Pakai bahasa Inggris baru Pakai bahasa teraja baru Pakai bahasa Indonesia Waktu bicara tentang pintu ada tiga hal serius yang harus diperhatikan oleh mereka Yang pertama hal yang berkaitan dengan sejarah Sama-sama Apa? Sejarah Supaya mereka jangan lupa sejarah Bicara tentang pintu kepada murid-murid dan kepada orang-orang Yahudi Mereka mesti tahu Bahwa di hari terakhir setelah 430 tahun mereka ada di Mesir Sekarang Tuhan kasih tunjuk sesuatu yang paling besar dengan tanda di pintu Ada tanda di mana Harus dioleskan di situ Darah anak domba Supaya mereka keluar Dan tidak lagi ada dalam penjajahan Mesir di sana Mereka harus ingat sejarah Mereka harus bercerita tentang sejarah Saudara tahu bahwa sejarah ini sebuah sejarah yang panjang Tapi mereka harus menikmati, mengalami, merasakan kembali Bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna atas mereka Semua manusia sudah jatuh dalam dosa Waktu manusia jatuh dalam dosa Siapa mau dipaksa Tuhan Allah untuk datang selamatkan manusia Tapi kemudian Tuhan mau manusia lihat Dia panggil satu orang namanya Abraham Dia punya nama siapa? Di sini ada nama Abraham Abraham siapa? Dari satu orang yang dia punya nama Abraham itu Tuhan jadikan satu bangsa yang dia punya nama Israel Dalam dinamika keluarga Yaakub Akhirnya Yusuf harus dibuang, dijual Kemana? Kemana? Rantai pau? Kemana? Dia sudah ada di Mesir Oleh karena dinamika yang besar itu Tuhan menuntun dia Dan kemudian dia menjadi orang nomor dua di Mesir setelah Firaun Oleh karena sebuah masa lapar yang sangat panjang Maka pindahlah Yaakub Pergi ke Mesir Oleh karena Yusuf mulai kestau Setelah Yusuf mati Kehadiran Israel menjadi ancaman bagi Mesir Maka secara masif dan sistematif Dibuat begitu rupa Supaya menghancurkan Israel Mereka tinggal disana sebagai buddha kira-kira 430 tahun Dan malam itu Tanda paling terakhir mereka tinggal disitu adalah pintu Dari setiap kali Tuhan bilang akulah pintu Itu mereka harus dibawah untuk ingat sejarah 42 tahun ini Sudah tulisnya buku sejarah Aku belum Sudah ada sejarah Aku belum Tulis Kenapa? Karena kita punya budaya Budaya bertutur Yang tutur kalau sehat aman Kalau mabok sedikit Kalau dia bertutur Kita repot Jadi selama pemuka-pemuka Pendiri-pendiri Perintis-perintis gereja Bikin depu sejarah Dibacakan berulang-ulang Anak-anak mesti tahu Anak-anak mesti ingat Karena anak-anak Anak muda Bergereja itu bukan pakai selera Tapi tanggung jawab Bukan ikut selera Banyak anak muda gereja pakai selera Yang pakai selera itu kalau kita makan papio Gereja tanggung jawab Bukan selera Amin kok? Nah saudara-saudara Mereka mesti ingat sejarah Disana Dinamikanya besar dari kelahiran Musa Dan seterusnya Nah ingat sejarah Kedua Akulah pintu Akulah pintu Sebenarnya Menolong mereka Untuk memahami Tentang janji Tentang apa? Dalam janji itu Saudara-saudara Mereka ditolong sekali oleh Tuhan Keluar Keluar Dalam janji itu ada berkat Ada apa? Keluarlah Dari tanah Mesir Ke satu tempat Yang telah kutentukan bagimu Tuhan panggil Abraham Supaya pergi ke satu tempat Yang akan diberikan pada keturunannya Ada janji disitu Dalam janji itu ada berkat disitu Panggilan ini menjadi menarik Lewat pintu malam itu Mereka keluar Satu Keluarlah untuk pergi beribadah Pergi apa? Pergi apa? Tapi banyak orang yang sudah keluar Dari pintu di Mesir Sudah lupa ibadah Ini jemaat getor Yang 740 sekian Kakak rajin ibadah semua Aman Kenapa ini kasat mata Pendeta lihat yang hadir lebih banyak Mama-mama Apakah ini mama janda semua? Ini mama-mama janda Jemaat Mereka keluar pertama itu Supaya pergi beribadah Nanti dalam ibadah mereka itu Baru kemudian mereka dapat Ketentuan-ketentuan hukum Untuk hidup Jadi banyak ibadah Tapi saudara tahu Di banyak tempat itu Saya tidak tahu di gereja itu saja Saya juga pendeta jemaat Melayani kira-kira 260 kakak Saudara Kalau ada ibadah syukur Di suatu rumah begitu Pendeta pergi Pimpin Yang menarik adalah Waktu ibadah Orang sedikit Pas makan Ulang-ulang Waktu ibadah Orang Pas makan Don datang dari Jemaat Ada yang dorang punya rumah Di samping tempat ibadah Sudah siap Cantik-cantik Ganteng-ganteng Istri bilang Papa Mari Kita ibadah Beliau bilang Masih ibadah Itu dia mau Pigi bikin apa Jemaat Ada anak-anak muda Yang waktu masih pacaran Rajin sekali Jemput pacar Bawa datang di gereja Kelihatan Jadi imam Setelah menikah Istri datang sendiri Dia tidak datang Terus pendeta Bilang Hei Kenapa kasih tinggal Istri sendiri Kenapa Engkau tidak datang Dengan yakin Sekali Dia bilang Pendeta Waktu pendeta Kasih nikah Saya dengan Ibu Kami dua Telah menjadi Satu Jadi Istri Kalau sudah Pergi Itu sama Dengan Suami Juga Zedahat Jemaat Memangnya Kalau istri Sudah makan Sama dengan Suami Sudah makan Saya suka Bilang Begini Masuk Surga Itu Seperti Pergi KWC Pernah KWC Tidak Bisa Diwakilkan Masing-masing Akan Pergi Sendiri Betul Atau Siapa Di antara Kita Yang Dia mau Ke belakang Kita Tanya Kakak Yo Kemana WC Titip Tidak Bisa Masing-masing Mesti Pergi Sendiri Refleksinya Pribadi Amin Ini Ini Ibu-ibu Dong Juga Satu Ibu-ibu Banyak Yang Siap Cantik-cantik Ini Tapi Datang Gereja Jalan Sendiri Pendeta Tanya Ibu Mana Suami Terus Tau Sendiri Sudah Tau Suami Begini Kenapa Ambil Risiko Jemaat Sion Ini Gereja Bagus Kok Tidak Dia punya Bangunan Ini Diresmikan Kapan Waktu Peresmian Itu Ada Berapa Banyak Ekor Yang Banyak Kau Sedikit Ibu-ibu Pergi Salon Kau Tidak Waktu Itu Dan Saudara Saya Mau Kasih Tau Gedung Ibadah Yang Menghabiskan Miliaran Rupiah Ini Bagus Bagus Mantap Mantap Tapi Yang Menarik Adalah Kalau Mereka Ikau Ibadah Terus Pendeta Natan Bapak Ibu Saudara Saudara Mari kita Satu hati Dalam Doa Safaat Pas Separu Tutup Mata Separu Langsung Begini Betul Don Keluar Atau Kedalam Keluar Bikin Apa Di Luar Don Keluar Merokok Majelis Atau Jemaat Kita Hanya Bantu Tanya Jemaat Kalau Bikin Gedung Ibadah Bagus Bagus Baru Sebantar Mau Duduk Di Luar Untuk Apa Bangun Gedung Ibadah Kalau Nantinya Hanya Mau Duduk Di Luar Betul Disini Yang biasa Duduk Di Luar Angkat Tangan Sudah Masuk Tuh Gedung Ada Bagus Ini Mantap Ada Pakai AC Lagi Saya Lihat Ini 5 PK Mantap Tuh Lalu Keluar Supaya Begitu Jadi Di Jalan Panggil Mereka Untuk Beribadah Tapi Yang kedua Dalam Janji Tuhan Mereka Harus Pergi Ke Kanaan Kanaan Itu Merupakan Metafora Dari Mereka Mesti Masuk Sorga Itu Mesti Masuk Sorga Gambaran Tentang Sorga Ada Tanah Terjanji Kamu Tidak Boleh Hidup Di Padang Gurun Kamu Mesti Masuk Sampai Ke Tanah Kenaan Negeri Yang Berkelimpahan Apa Apa Tapi Sayang Mereka Butuh Berapa Tahun Untuk Dididik Tinggal Tinggal Berapa Orang Yang Masuk Kenapa Suara Menurun 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 Sampai Tinggal Tinggal Berapa Orang Yang Masuk Satu Nama Satu Nama Disini Itu Dua Nama Ada Mantap Jemaat Kenapa Butuh 40 Tahun Untuk Masuk Kesana Karena Mereka Masih Bermental Budak Bermental Apa Orang Orang Bermental Budak Biar Mau Jaga Susu Madu Ber Triliun Triliun Kubik Habis Karena Mental Budak Mereka Harus Rubah Mental Budak Itu Menjadi Orang Bermental Raja Aku Anak Raja Ki Nah Bagus Mantap Bagus Begitu Orang Mental Budak Itu Tidak Visioner Orang Mental Budak Itu Kalau Dia Kerja Mandor Jaga Dia Rajin Bahkan Makam Puji Tapi Ketika Mandor Pulang Dia Bikin Pengucapan Syukur Orang Orang Begini Tidak Pantas Masuk Tanah Kanaan Mereka Terlalu Pesimis Berpasang Pasangan Orang Masuk Mengintai Kanaan Termasuk Yosua Mereka Melihat Pemandangan Yang Sama Ada Orang Orang Tinggi Besar Orang Orang Bermental Budak Sangat Pesimis Mereka Bilang Kita Tidak Mungkin Kasih Kalah Mereka Tapi Yosobian Tidak Kita Bisa Menang Masalahnya Sama Yang Membedakan Adalah Mental Musti Visioner Berpikir Tentang Sesuatu Yang Lebih Besar Dari Hari Ini Sedara Sedara Jemaat Kalau Acara Acara Gereja Begini Tadi Saya Lihat Itu Ada Berapa Bambu Sektor Berapa Yang Dapat Bambu Itu Berapa Kilo Kalau Ada Acara Peresmian Gereja Ada Acara Di Kampung Pasti Ada Kerbau Ada Babi Mati Mestinya Kita Kita Urus Yang Hidup Bukan Sekedari Yang Mat Amin Perjalanan Empat Puluh Tahun Mereka Diminta Untuk Lihat Pengalaman Bersama Dengan Tuhan Pengalaman Apa Waktu Lapar Tuhan Kasih Makan Waktu Haus Tuhan Kasih Minum Siang Siang Tuhan Jadi Tiang Awan Malam Malam Tuhan Jadi Alkitab Mencatat Lebih Mereka Tidak Ganti Pekian Puluhan Tahun Tapi Tidak Rusak Jemaat Coba Tidak Ganti Dua Minggu Hancur Penyertaan Tuhan Terlalu Sempurna Alkitab Mencatat Dalam Perjalanan Pasir Pasir Panas Padang Padang Gurun Mereka Tidak Ganti Kasut Tapi Tidak Rusak Kita Punya Tidak Dalam Kemana Mana Tapi Dia Kaki Pica Pica Tidak Usah Lihat Teman Di Sebelah Punya Kita Hanya Menggambarkan Penyertaan Tuhan Yang Terlalu Sempurna Atas Mereka Nah Sekarang Jemaat Buka Alkitab Sekarang Ulangan Pasal 28 Ayat 1 Sampai Ayat Yang 6 Yang Sudah Dapat Katakan Amin Langsung Masuk Ini Kot Baka Langsung Ikot Pertama Kita Tegur Bila Kalau Malam Dapat Tidak Boleh Bilang Amin Dan Sudah Lihat Itu Kata Kata Berkat Sudah Dapat Kita Boleh Baca Bersama Sama Berkat 1 2 3 Jika Engkau Baik-baik Mendengarkan Suara Tuhan Alamu Dan Melakukan Dengan Setia Segala Perintahnya Yang Kusampaikan Kepadamu Pada Hari Ini Maka Tuhan Alamu Akan Mengangkat Engkau Di atas Segala Bangsa Di Bumi Segala Berkat Ini Akan Datang Kepadamu Dan Menjadi Bagian Mujika Engkau Mendengarkan Suara Tuhan Alamu Kita Mulai Diberkatilah Engkau Di Kota Dan Diberkatilah Engkau Di Ladang Diberkatilah Buah Kandungan Mu Hasil Bumimu Dan Hasil Ternak Mu Yang Anak 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 Sampai Dan Kandungan Kambing Dombamu Diberkatilah Bakulmu Dan Tempat Adonanmu Diberkatilah Engkau Pada Waktu Masuk Diberkatilah Engkau Pada Waktu Dalam Janji Itu ada Berkat Dan Salah Satu Yang berkita Dengan Pintu Adalah Kamu Masuk Dan Keluar Dalam Rasa Aman Ini Janji Tuhan Atas Mereka Sudah Dua Tadi Sekarang Yang ketiga Bicara Tentang Pintu Dalam Kaitan Dengan Ini Adalah Di Pintu Itu Mereka Harus Mengalami Dan Merasakan Keselamatan Apa Apa Waktu Kisah Mesir Mereka Keluar Selamat Tidak Dibunuh Tapi Ada Lebih Dari Itu Kan Ini Metafora Dari Manusia Yang Nanti Mati Kau Masuk Sorga Maka Keselamatan Itu Hanya Ada Di Dalam Yesus Yang Diluar Palsu Hanya Di Dalam Jalan Itulah Kamu Akan Beroleh Selamat Ada Keselamatan Kalau Begitu Sedara Sedara Dari Tiga Hal Itu Kalau Kita Mau Berrefleksi Maka Tema Kita Mengantar Kita Untuk Kita Paham Begini Hidup Dalam Kristus Ada Keselamatan Hidup Dalam Kristus Ada Apa Bayangkan Bayangkan Kalau Sedara Gereja Bertahun Tahun Melayani Bertahun Tahun Terus Kita Tanya Bapak Berapa Lama Melayani Empat Periode Yakin Mesti Masuk Sorga Aduh Tidak Tahu Ini Bapak Tapi Dengan Sombong Kita Merasa Kita Sudah Terlalu Lama Melayani Tanpa Sebuah Keyakinan Yang Membedakan Kita Dengan Orang Lain Adalah Kita Punya Kepastian Keselamatan Dan Kepastian Keselamatan Itu Hanya Bisa Ditemukan Di Dalam Tuhan Yesus Di Dalam Yesus Ada Keselamatan Di Dalam Yesus Itu Ada Janji Janji Yang Manis Tak Terombang Ambing Langit Di Langit Di Langit Langit Di Atasku Sama Sama Kau Tidakkan Aku Lupakan Aku Menuhi Kau Tidakkan Aku Lupakan Aku Penolong Saya Lihat ada Yang Seperti Rohani Tapi Tidak Tau Dia Hanya Lagu Rohani Tidak Tau Tapi Kalau I Kan Na Di Langsung Tau Janji Yang Manis Tau Menyanyi Lagu itu Tidak Tau Tapi Jang Bale Sudah Tidak Begitu Tapi Jemaat Janji Tuhan Dalam Alkitab Saya Tidak Meyakini Janji Tuhan Kenapa Hilang Suara Saudara Percaya Pada Janji Tuhan Amin Iya Jemaat Ada Janji Tuhan Bila Begini Berilah Seper Sepuluh Dari Hasil Pertamamu Uji Aku Lihatlah Bedana Pemberahanmu Akan Berlimpah Dengan Buah Angku Itu Janji Tuhan Saudara Percaya Ada Iko Ragu Ragu Tuh Tuhan Bilang Uji Tuhan Kalau Sepuluh Ribu Perpuluhan Berapa Kasih Kok Tidak Kasih Hanya Seribu Tuhan Kasih Naik Seratus Ribu Perpuluhan Masih Kasih Kasih Hanya Sepuluh Ribu Kacang Kacang Itu Tuhan Kasih Naik Satu Juta Perpuluhan Ada Kasih Kasih Hanya Satu Lembar Bila Perlu Dia Punya Cara Kasih Begini Tuhan Kasih Naik Sepuluh Juta Perpuluhan Waktu Perpuluhan Satu Juta Ada Kasih Jemert Waktu Perpuluhan Satu Juta Ada Kasih Kenapa Mulai Pecak Kongsi Perpuluhan Mulai Satu Juta Itu Dia Angkat Satu Juta Tangan Kiri Sembilan Juta Di Tiga Kali Begini Lihat Dua Tiga Kali Terus Dia Bilang Tuhan Juga Mengerti Betul Amin Hanya Satu Kata Bertobat Kalau Tidak Bertobat Minimal Ber Obat Lah Itu Ada Sakit Jaman 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 Bulan Lalu Atau Dua Bulan Lalu Melayani Di Mana Di Tultuli Bukan Maaf Salah Di Perigi Motong Terus Minggu Lalu Saya Ada Di Kota Mubagu Saya Bila Begini Jaman Jangan Takut Pendeta Pendeta Jangan Takut Dengan Pemeliharaan Tuhan Bagi Kita Janjinya Itu Luar Biasa Aku Menyertai Engkau Jantaku Dan Dia Menyertai Bukan Sedikit Sedikit Sampai Pada Kesudahan Jaman Apa Hubungannya Dengan Tadi Persembahan Saya Bilang Jaman Persembahan Itu Itu Uang Yang Ada Proklamator Itu Susah Masuk Yang Banyak Masuk Itu Pejuang Pati Murah Ada Pegang Pedang Sehingga Kami Tetap Berjuang Tapi Hidup Hingga Hari Ini Hidup Bahkan Saudara Tau Kenapa Pati Murah Taruh Pedang Begini Karena Ada Yang Harus Ramas Kuat Hampir Hampir Itu Pedang Patah Gara Dia Ramas Disini Juga Gitu Saya Saya Tidak Hothbah Supaya Sebentar Sedara Kas 2 Juta Saya Tidak Hothbah Untuk Itu Sedara Lihat Waktu Acara Yang Menunjukkan Prestige Kita Bisa Bunuh Kerbau Bunuh Babi Bunuh Semua Tapi Waktu Memberi Persembahan Itu Kata Dasarnya Sembah Bukan Sumbang Orang Ketakutan Apalagi Apalagi Tangguh Seada 7 Teriput Berefleksilah Tentang Janji Tuhan Kita Ingat Ingat Sedikit Kan Kita Mau Hidup Dalam Tuhan Dalam Tuhan Sedara Tahu Panggilan Untuk Dapat Hak Keselungan Itu Berkaitan Den Tiga Hal Berkaitan Den Berapa Hal Tiga Kalau Pakai Bahasa Indonesia Pakai Bahasa Inggris Pakai Bahasa Turaja Pakai Bahasa Cina Jemaat Hak Keselungan Itu Berurusan Dengan Satu Hak Untuk Beribadah Sama Sama Jadi Ibadah Itu Hak Bukan Kewajiban Tapi Banyak Orang Masih Melihat Ibadah Seperti Kewajiban Sehingga Dia Sangat Terbeban Untuk Mengikuti Ibadah Kalau Hak Saudara Menuntut Dimana Ada 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 Orang Disini Tidak Ada 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 Kerja Ada 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 Gaji Kalau Ketika Dibayarkan Gaji Itu Hak Atau Kewajiban Saudara Mestinya Tidak peduli Yang Mau Bayar Ini Itu Yang Yang Penting Saya Bu Hak Betul Tidak Pilih Orang Pembayarkan Persoalan Yang Silahkan Pikir Siapa Yang Mau Bayar Tapi Kita Penerima Akan Terima Saja Tuh Jemaat Di Sion Ada Berapa Pendeta Apakah Ada Jemaat Di Sion Yang Tukang Pilih Pendeta Ada Yang Pas Tulis Bilang Pendeta Yang Setan Pimpin Ada Di Sion Majelis Atau Jemaat Saudara Saudara Ibadah Itu Hak Ketika Menuntut Hak Siapapun Mau Kasihkan Sepuh Hak Atau Disini Ada Yang Terima Gaji Lima Juta Terus Dititip Lewat Penjaga Kantor Minta Maaf Tidak Pantas Tidak Saya Tidak Terima Begitu Satu Dipanggil Untuk Beribadah Hak Untuk Beribadah Kepada Tuhan Yang Kedua Hak Untuk Masuk Tanah Terjanji Sama Sama Masuk Tanah Terjanji Itu Hak Waris Yang Ketiga Saudara Dipanggil Untuk Menjadi Berkat Dipanggil Untuk Oh Tuhan Oh Tuhan Hidupku Selagi Apa Masih kuat Bila Saatnya Nanti Hidup ini Apa Jemaat Akan ada Satu waktu Saudara Tidak Berdaya Lagi Mungkin Karena Tua Mungkin Karena Pansion Mungkin Karena Saki Mungkin Karena Kecelakaan Tapi Waktu Waktu Orang Berefleksi Orang Sudah Bilang Ini Orang Tua Sudah Diberkat Jangan Dari Berdaya Sampai Tidak Berdaya Tidak Pernah Jadi Apa- Apa Hanya Jadi Beban Saja Akhirnya Setiap Kali Dia Baru Muncul Di Pintu Orang Orang Baku Korek Bila Kau Lihat Beban Sudah Oh Tuhan Pakailah Apa Selagi Apa Bila Apa Ku Tak Berdaya Lagi Hidup Ini Apa Jemaat Ada Dua Orang Menghadap Tuhan Minta Karunia Ternyata Di Tuhan Tinggal Dua Karunia Berapa Karunia Dua Kalau Pakai Bahasa Teraja Bilang Pakai Bahasa Inggris Pakai Bahasa Timur Oke Ternyata Di Tuhan Tinggal Dua Karunia Satu Karunia Memberi Satu Karunia Menerima Orang Pertama Cepat Ambil Karunia Menerima Tinggal Karunia Orang Kedua Garu-garu Kepala Begini Ambil Karunia Memberi Lewat 20 Tahun Kemudian Ketemulah Mereka Ketemulah Mereka Di Rapatan Jalan Di Lampu Merah Itu Saya Tidak Hotbar Soal Teologi Sukses Saya Tidak Hotbar Itu Saya Mau Lihat Poin Lain Yang Punya Karunia Memberi Ada Di Atas Mobil Mewah Satu Tanda Ini Orang Sukses Ini Tapi Yang Punya Karunia Menerima Itu Ada Duduk Minta-minta Di Pinggir Jalan Jadi Waktu Doran Dua Bakul Lihat Begini Perasaan Waktu itu Engkau Dapat Karunia Memberi Kenapa Sekarang Engkau Lebih Sukses Dari Saya Terus Dia Bila Begini Kawan Tuhan Allah Tahu Saya Selalu Harus Memberi Maka Kepada Saya Tuhan Selalu Berikan Lebih Karena Engkau Tidak Punya Apa-apa Tuhan Yang Kasih Lebih Untuk Ini Ini Tapi Kawan Ini Kan Karunia Menerima Jadi Di mana-mana Hanya Begini Jaman Dision Lebih Banyak Karunia Jangan Omong Begitu Sedara Itu Panggilan Jemaat Kamu Akan Diberkati Dalam Tuhan Itu Kamu Diberkati Tapi Berkat Mana Jemaat Jemaat Jangan Cari Tuhan Hanya Untuk Berkat Berkat Jasmani Jasmani Saja Tapi Ada Juga Berkat Rohani Kan Cari Juga Berkat Rohani Yang Berkat Jasmani Saya Bilang Dimana-mana Sedara Keselamatan Yang Kita Dapat Dari Tuhan Keselamatan Yang Luar Biasa Tidak Bisa Dibelanjakan Oleh Dunia Ini Mau Orang Paling Kaya Sekalipun Bisa Beli Keselamatan Kalau Begitu Cari Tuhan Jangan Ini Bahasa Lamen Sudara Saya Ingin Ulang Karena Ini Pintu Masuk Cari Tuhan Jangan Hanya Untuk Sekedar Sembuh Terlalu Jasmania Ada Banyak Orang Tidak Kenal Tuhan Malah Lebih Sehat Dari Kita Yang Biasa Minum Minuman Keras Itu Dia Minum Tiga Hari Lalu Sampai Tadi Pagi Sedikit Minum Mulan Dia Tidak Tau Sakit Kita Yang Mengaku Kenal Tuhan Ini Duduk Kena Embun Sedikit Jangan Cari Tuhan Hanya Untuk Sembuh Tuhan Datang Ke Dunia Bukan Untuk Bikin Orang Sakit Jadi Sembuh Walaupun Bisa Dia Buat Jangan Cari Tuhan Hanya Untuk Kaya Saja Karena Tuhan Datang Ke Dunia Bukan Untuk Bikin Orang Miskin Jadi Kaya Walaupun Bisa Dia Buat Itu Ingat Ada Banyak Orang Yang Tidak Kenal Tuhan Malah Lebih Kaya Dari Kita Itu Korumtor Itu Kaya Kaya Semua Dia Punya Rumah Dua Tiga Empat Lima Sampai Tidak Suka Tinggal Di rumah Tapi Tinggal Di penjara Sana Tapi Dia Kaya Kaya Kita Yang Mengaku Kenal Tuhan Ini Sedikit Pursa Habis Sedikit Sedikit Garam Habis Mau Beli Sepatu Untuk Acara Hari Ini Bisa Paketannya Dia Jual Boleh Bayar Enam Kali Makanya Cari Tuhan Pertama Tama Untuk Selamat Amin Kau Jemaat Untuk Apa Badan Bagus Bagus Pekian Ketat Ketat Hidup Kaya Raya Mati Masa Neraka Kurus Kurus Susa Susa Lima Lima Mati Masa Sorge Mana Yang Baik Mana Yang Baik Mana Yang Baik Dua Dua Tidak Baik Yang Baik Itu Badang Bagus Bagus Bagian Ketat Ketat Hidup Kayak Raya Mati Masa Sorge Bagus Kita Tuhan Baru Kasih Sedikit Kepercayaan Langsung Lupa Tuhan Dulu Belum Ada Kios Rajin Gereja Berdoa Minta Dapat Kios Setelah Ada Kios Tidak Masuk Gereja Nanti Sapa Jaga Kios Lagi Betul Ada Di Sion Dia Fam Apa Jangan Om Jemaat Dulu Belum Jadi ASN Keliling Semua Gereja Teraja Di Seluruh Dunia Berdoa Kalau Tuhan Berkenan Dia Diterima Jadi ASN Setelah Jadi ASN Diterima Bikin Pengucapan Syukur Ketua Klasis Yang Pimpin Untung Undang Ketua Sinode Tidak Sempat Syukuran Gaji Pertama Semua Untuk Tuhan Kedua Ketiga Sampai Hari Ini Tidak Ada Lagi Sedara Sedara Jangan Cari Hanya Untuk Itu Kalimat Yesus Bila Begini Carilah Dahulu Kerajaan Allah Dan Kebenarannya Selamat Dulu Nanti Yang Lain Itu Kekayaan Kehormatan Di Umur Panjang Di Jabatan Di Istri Di Ya Jemaat Yang Akan Menyertai Perjalanan Kita Bukan Berkat Berkat Jasmani Dia Penting Tapi Tidak Yang Terpenting Beredar Di Grup Grup PA Bila Begini Kalau Seumur 50 Tahun Cantik Atau Tidak Cantik Tidak Penting Lagi Dalam Hidup Tidak Bisa Lagi Disembunyikan Di Balik Lipstick Dan Bedak Waktu berapa terus ibu bilang 50 dia sengaja kaget 50 macam 35 jangan percaya jangan percaya masa umur 50 sama dengan 35 nah yang 15 dimana kalau ibu ada jalan dengan ibu punya anak perempuan anak nona anak gadis ada yang tanya yang itu siapa itu siapa sayang itu siapa itu saya punya anak gadis yang pertama dia sengaja kaget anak gadis yang pertama macam kakak adik jangan percaya masa mama dengan anak macam kakak adik mama dengan anak kalau macam kakak adik itu hanya dua kemungkinan kemungkinan pertama dia punya anak gadis punya muka terlalu tua jadi dia punya mama itu jarak tipis sekali atau kemungkinan yang kedua dia punya mama menikah terlalu mudah mungkin umur enam tahun sunikah akhirnya tipis dia punya saudara marah tidak apa-apa saya mau kasih tau saudara karena perawatan yang paling indah itu ada di dalam amin saudara pernah lihat kuburan pernah lihat kuburan di luar bagus atau tidak dari keramikan dalam umur 50 umur 60 tahun ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja supensiun rata-rata ASN TNI Polri perusahaan suasana pendeta usia 60 selesai waktu kita masih aktif kita datang orang ini siap laksanakan lanjutkan hormat aktif kita supensiun pas sampai di kantor pos anak kecil yang baru honor 3 bulan kita dari jauh baru dia bilang 4 tua ada rasa aman kah umur 70 tahun rumah besar rumah besar atau rumah kecil sama saja apalagi rumah tingkat harus pakai tongkat mau naik di lantai 2 dengan begini tidak jadi tidak jadi selesai umur 80 tahun kalau Tuhan izinkan kita umur panjang maka bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi tidak mungkin lagi ambil lelang papillon dua bambu makan sendiri tidak mungkin kolesterol asam urat diabetes darat tinggi gigi tidak ada orang lain masih kunyah kita tidak kunyah kita seperti mal saja hanya begini mal-mal begini dia perasa suhabis jemaat dalam kaitan dengan ibadah tadi di dalam Tuhan maka Alkitab mengatakan begini latihan badani itu baik tapi terbatas gunanya ibadah itu mengandung janji baik untuk kehidupan sekarang maupun di kehidupan di zaman yang akan datang aminko jadi ada sibuk-sibuk jaga kios tapi tolong masuk gereja amin kenapa lihat saya oke jemaat kata kunci yang terakhir adalah hidup apa hidup apa kata hidup dalam Alkitab itu bukan soal bernapas atau tidak bernapas Adam disini ada nama Adam bukan yang di taman Eden kan Adam kenapa kau makan kamu ada dimana Adam pertanyaan itu bukan karena Tuhan tidak tahu Adam ada sembunyi dimana Tuhan tahu atau tidak Tuhan tahu atau tidak sudah tahu kenapa tanya Adam kamu dimana untung Adam tidak bilang kamu nanya Adam cari masalah itu dia punya nama jemaat pertanyaan itu mengirim pesan Adam kenapa kau memutuskan hubungan dengan saya ada masalah apa Tuhan kami disini kamu buat apa disitu kami telanjang Tuhan kenapa kamu telanjang kami makan ini buah siapa yang suruh kamu makan itu buah doran dua baku tolak baku tolak eh kamu dua sini Tuhan panggil doran dua datang Tuhan kasih pakai doran pakaian kalau Tuhan yang bikin pakaian bagus kok tidak bagus ada warna kuning kok tidak warna merah pakai mahkota Tuhan pasti bikin pakaian bagus kasih makan tapi kemudian Tuhan bilang keluarlah dari taman Firdaus tinggal di luar Firdaus tetap ada makanan tetap ada pakaian tapi tinggal di luar Firdaus berarti mereka tinggal di luar dari inti kehidupan tidak ada kehidupan di luar Firdaus makanan ada pakaian ada bisa makan tapi mati maka kepada penjahat yang bilang Yesus ingat aku kalau kau datang sebagai raja Yesus yang hari ini juga aku bersama-sama dengan kamu di dalam hari ini juga aku membawa kamu masuk kembali ke dalam inti kehidupan itu kehidupan yang sesungguhnya saya tanya anak-anak sekolah minggu di Sabu di satu pulau bagian selatan di NTT saya bilang begini anak sekolah minggu apa beda orang hidup dengan orang mati orang jawab banyak tapi tiga jawaban ini menarik satu orang hidup itu bisa ke gereja bapak tapi orang mati tidak bisa ke gereja betul memang betul tidak ada orang yang semati pas hari minggu belum kubur terus dia bangun dia bilang tolong bawa saya ke Sion bawa ladaku ke Sion ada orang mati menyanyi begitu terus saya kaget hei anak-anak kamu omong yang betul hei kenapa pendeta oh jadi kamu mau bilang kamu punya bapak mama yang pemalas gereja itu mereka mati karena yang bisa pergi ke gereja yang hidup atau yang mati pendeta-pendeta gemit ditata ibadah mereka untuk pemakaman waktu jenasa peti jenasa sudah taruh di dalam lubang itu pendeta akan begini kita akan memakamkan jenasa ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus Tuhan Yesus berkata akulah kebangkitan dan hidup barang siapa percaya kepadaku dia akan hidup sekalipun dia sudah siapa percaya Tuhan siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup walaupun sudah mati tapi siapa yang di luar Tuhan yang tidak percaya Tuhan sekalipun dia ada hidup-hidup sesungguhnya dia sudah vision ini hidup semua penusesak terus ini gereja kita gereja di luar nah itu refleksinya kedua ada orang bilang begini pendeta orang hidup itu bisa makan tapi orang mati tidak bisa makan betul memang betul siapa di antara kita yang ketika keluarga mati setiga hari belum kubur dia bangun dia bilang tolong bubur sedikit tapi saudara tahu banyak orang tua di Toraja susah makan susah padi susah beras susah gula susah bimuli tidak ada anak yang kirim nanti orang tua semati baru dia pergi bawa babi besar ada juga siapa yang makan bapak tua saya bilang di mana-mana orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas biar dia pakai jas beli kasih dia sepatu pakai sepatu ini orang tua masih hidup dia jalan tidak ada alas kaki jadi dia punya jari kaki terbuka besar begini sudah mati dalam beli sepatu nah sepatu mana mau masuk di kaki yang jari terbuka akhirnya dia hanya sandar saja baru ada harga lagi di bawah yang sepatu masih posisi begini tidak beli sepatu posisi begini baru beli dia mau naik begini ke surga ketiga ada sekolah minggu yang pendeta orang hidup itu bisa bicara tapi orang mati tidak bisa bicara betul memang betul tidak ada orang mati bisa bicara kalau ada orang mati bisa bicara pasti waktu dia mati kita mau ganti jas itu buka-buka dia punya pakihan pas sampai celana dia tapi tidak bisa kan jemaat tapi banyak jemaat ketemu pendeta yang di orang bilang begini pendeta yuh tadi malam nenek ada datang dia saya tanya siapa punya nenek kita punya nenek nenek tinggal dimana waktu itu tinggal disini sekarang sekarang nenek sumat yang betul orang mati bisa bicara atau tidak bisa kok tidak lalu yang tadi malam datang itu siapa pun nenek terus kita tanya itu nenek datang kasih tau apa nenek datang kasih tau nomor togel nenek tukang judi begini disini ada yang judi paling banyak judi apa judi apa polisi ditangkap tangkap sudah judi lagi baru dia kasih pertanyaan di pendeta boleh kok tidak kalau hasil judi kami bawa untuk sebagai persembahan ya tidak usah terlalu sekali orang mati tidak bisa omong toh jangan ada yang orang tua masih hidup di Toraja ada telpon tiap hari kenapa suara turun online berjam-jam tapi tidak pernah telpon orang tua di Toraja nanti orang tua mati buat dia telpon ulang-ulang jangan kuber dulu sebelum saya sampai mau kasih takus apa ada begitu disini ada disini dia tunjuk nah jemaat hidup itu berarti melekat dengan Tuhan hidup berarti berarti tahu melekat menempel tahu pakai bahasa Toraja nangka melekat apa melekat melengket itu apa dia pernah lem itu lem itu jemaat jadi kalau Tuhan ada dekat-dekat dengan kita Tuhan ada dekat-dekat dengan kita tunggu saya turun sedikit jemaat jemaat kalau suami istri bertengkar disini ada suami istri bertengkar atau jemaat Sion ini baik-baik semua penuh kasih sayang penuh cinta kasih pura-pura mesra dan bahagia itu suami istri bertengkar itu kalau tiba-tiba mereka marah-marah maki-maki berkelahi tiba-tiba pendeta sampai selum itu doran dua tiba-tiba selum pendeta selum aduh pendeta mari-mari silahkan ini sayang mari ada pendeta itu baru pendeta apalagi kalau Tuhan yang sama-sama setiap kali suami terlalu marah angkat tangan mau tampak dia punya istri karena Tuhan ada disitu untung Tuhan ada kalau tidak engkau disini ada suami biasa pukul istri saya balik dia punya pertanyaan ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami coba angkat tangan eh jangan berani angkat tangan pulang kena pukul ulang kalau Tuhan sama-sama dengan kita kita bisa jaga diri kok ada Tuhan di sebelah istri-istri yang biasa maki karena Tuhan ada dia nih untung Tuhan ada disini ada ibu-ibu yang biasa maki ada disini dia cerewet atau pendiam oh cerewet itu kalau Tuhan tinggal sama-sama jika Tuhan di pihak kita siapakah yang akan menjadi lawan kita mestinya hidup baik-baik aman kalau Tuhan ada sama-sama dengan kita gereja tidak akan berkelahi Tuhan tidak ada orang bakal saya jamat yang saya pimpin kalau ada yang suara tinggi saya bilang ini tidak usah nakal-nakal di dalam gereja tidak usah berbuat baik itu yang susah jadi mari kita baku bantu untuk buat baik buat tidak baik kita tinggal angkat alkitab lempar satu punya istri kita langsung perang jadi tahan ini diri karena Tuhan ada atur baik-baik atur baik-baik tidak usah marah-marah mau jago bukan di gereja mau pelayanan itu kita ada di gereja nah itu nah itu kalau Tuhan sama-sama jemaat saya ini kemudian berefleksi begini saudara kadang-kadang kalau Tuhan tidak sama-sama dengan kita maka kita hanya pikir orang maksudnya dosa itu dinarasikan yang penting tidak kelihatan kalau ketahuan berdi penama dosa tidak ketahuan belum dosa itu saya pendeta Yandi ini saya bayangkan kalau ada yang tiba-tiba kasih saya uang dua miliar baru bilang Bapak tolong habiskan dalam jangka waktu dua minggu di Singapura Bapak pisah sendiri pasti saya langsung gila saya yakin saya langsung gila dada tidak terlalu kuat untuk itu anak sekolah minggu ajar kita hati-hati gunakan hati-hati gunakan tangan karena karena itu kalau tahu ini lagu pulang menyanyi sendiri sebut dari ujung haki sampai ujung kepala kalau kita tahu ada Tuhan di sini betul kok tidak begitu oke saya tambah 30 menit boleh kok saya punya istri itu bilang Papa Papa pikir Papa khutbah bagus saya bilang Mama orang undang saya ini dimana-mana dalam negeri luar negeri eh Bapak jangan sampai orang ikut Papa khutbah itu dong haram mau ketawa-ketawa saja mereka pikir Papa sulit Mama ini Papa coba kenapa Mama om begitu Papa coba tanya orang-orang ikut Papa khutbah jangan sampai mereka dengar habis khutbah mereka pulang mereka cerita mereka kau rugi tidak ikut pendeta Yandi khutbah kok iya bagus terlalu bagus dia bilang apa tidak tahu tapi saudara ingat yang tadi saya omong oh ada ingat ibu kalau ada ikut nonton dengarin tadi mereka ada bilang ingat ada ingat yang kita ada omong baik jemaat satu orang tolong buka Masmur 23 ini dalam konteks gembal Masmur 23 atau tidak usah kita menyanyi langsung saja Tuhan adalah gembal apa apa takkan kekurangan aku ia ia membaringkan aku di mana di padang yang berumput hijau ia membimbingku ke air yang tenang ia menyegarkan ia menyegarkan jiwaku ia menuntunku di jalan yang benar oleh oleh karena apa namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelam ayat dua sama-sama aku tidak takut bahaya sebab engkau bersetaku gadamu dan tongkatmu itulah itulah yang menghibur ia membimbing ia membimbingku ke air yang tenang ia menyegarkan jiwaku ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam dalam lembah kegelam dan aku pun akan diam dalam dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang jamaat itu lagu bagus kok tidak mantap bagus saudara tahu ada banyak orang waktu menyanyi itu lagu dia rasa seperti dia rohani sekali sepertinya dia terlalu dekat dengan Tuhan itu pakai tutup mata air mata melele apa-apa juga saudara tahu Daud sebagai yang mengatakan itu Tuhan adalah gembala aku takkan kekurangan aku yang membimbing aku ke air yang tenang menyegarkan diwaku blablabla Daud omong begitu karena dia ada rasa begitu jawabannya tidak bahkan tidak sama sekali itu hanya cita-cita dan bukan cita-cita biasa cita-cita masa lalu cita-cita masa lalu itu sama kita punya opa duduk-duduk dengan cucu terus dia bilang sebenarnya dulu opa tantara tapi tidak jadi cita-cita masa lalu eh pendeta kalau itu hanya sebuah cita-cita lalu apa yang dialami oleh Daud Daud itu hanya gembala kambing domba di padang yang dia punya bapak sendiri tidak yakin kepadanya ketika akan dipilih salah seorang dari anak-anak isai untuk menggantikan Saul Daud tidak masuk hitungan disini ada yang nama Daud 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 siapa dia? mantap dia punya bapak tidak hitung dia tidak hitung tapi Tuhan bekerja dengan luar biasa Tuhan bekerja dengan luar biasa jadilah sang gembala ini seorang raja Daud pikir Daud pikir kalau Tuhan yang panggil Tuhan yang ator mantap itu hanya dia pikir apa yang terjadi? satu Daud kasih hamil orang punya istri betseba kan? siapa diantara kita yang kasih hamil orang punya istri terus dia bilang Tuhan 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 sudah tahu itu masalah cukup disitu tidak tambah lagi setelah ada masalah yang serius itu Daud bikin konspirasi membunuh itu perempuan punya suami siapa namanya? Uria atau Urea? dia dia panggil Yohab dia bilang Yohab bikin perang kau taruh Uria paling muka musuh cek ya musuh datang cek musuh terus lari kasih tinggal Uria paling depan matilah Uria saudara itu yang dia alami siapa diantara kita yang bunuh orang pun suami terus dia bilang Tuhan cukup sampai disitu tidak Daud punya anak mencoba dua kali untuk merebut dia punya bapak punya tahta coba orang dari partai lain partai pohon pisang merebut bapak dari partai bonsai ini anak dalam rumah aman Daud punya perasaan cukup sampai disitu tidak Daud punya anak laki-laki kasih hamil Daud punya memperkosa Daud punya anak perempuan Absalom memperkosa memperkosa yang tahu dapat sepeda Daud memperkosa Absalom memperkosa Tamar dapat sepeda minta di bapak ketua Amnon siapa diantara kita yang anak laki-laki perkosa anak perempuan terus dia punya bapak bilang yes cukup sampai disitu tidak Daud punya anak laki-laki dua orang baku bunuh satu daya lain oleh karena pemerkosaan itu maka Absalom membunuh Amnon coba diantara kita bapak-bapak dua anak laki-laki baku bunuh saudara bikin ucapan syukur cukup sampai disitu tidak Daud punya anak laki-laki ambil Daud punya istri-istri taruh di atas satu rumah dan bersetubu disana disaksikan oleh masyarakat air tenang rumput hijau itu air mendidih rumput kering Daud coba menggambarkan itu semua kenyataan itu dalam satu kalimat yang terkenang sepanjang masa seperti dilembah kekelaman seperti di lorong-lorong kematian saudara bisa bayangkan ganti Saul harus lebih bagus dari Saul ini gagal keluarga keluarga gagal bangsa lebih gagal keluarga saya tidak bisa pimpin mau pimpin ini bangsa Daud melarikan diri dari Tuhan dalam pelarian saya lihat saudara kesul terlalu serius Daud melarikan diri dari Tuhan dalam pelarian dalam pelarianya itu kepekaan rohaninya membuat dia sadar ada tongkat yang menyikutinya dia tahu ini bunyi tongkat Tuhan dia tahu ada gak ada dan dia tahu ini gak ada Tuhan dia balik belakang dia bilang Tuhan kenapa Tuhan iku-iku saya Tuhan saya sudah gagal ini Tuhan di Afrika di Afrika saya belum pernah di sana saudara kau senang sekali yang saya tidak pernah di Afrika ini saudara maksud apa ini ada desa-desa kecil di Afrika diorang punya kebiasaan kalau ada orang disebut anak muda maka orang-orang kampung akan ikat dia punya mata bawa masuk ke dalam hutan kasih tinggal satu malam kalau besok pagi dia besok keluar dengan selamat baru dia boleh disebut pemuda saya bayangkan kalau itu bikin di Indonesia kita hanya sampai remaja saja kita tidak bisa sampai pemuda adalah satu anak muda sudah pantas disebut pemuda orang kampung ikat dia punya mata bawa dia ke dalam hutan kasih tinggal di bawah satu pohon besar hari kira-kira jam 7 malam orang kampung pulang sudah ke setengah dia setelah orang-orang kampung sudah keluar ini anak coba buka dia punya mata ini ikatan di mata gelap dingin lapar tapi itu belum seberapa ada satu hal yang lebih lagi takut ini anak terlalu takut di hutan Afrika pasti ada banyak binatang kan ini anak takut lapar saja tidak pikir pasti binatang pasti saya yakin ada nyamuk hutan besar begitu tidak ada nyamuk kecoa ada kok tidak ular ular harimau singa saudara dia tunggu kapan matahari pagi mau terbit supaya dia bisa keluar tapi dia belum 100% juga akui itu siapa tau matahari terbit dia mau keluar begini tiba-tiba singa bilang huh dia duduk takut dia duduk diam-diam hari kira-kira jam 4 subuh dia rasakan ada sesuatu jalan mendekat kepada dia mati sudah makin dekat dia sudah sangat takut makin dekat ini anak sudah sangat takut dia mau berteriak tapi dia takut mungkin itu barang tidak lihat dia tiba-tiba dia berteriak kalau itu ada barang langsung oh yang kau jadi dia diam dia sangat ketekutan ini barang makin dekat makin dekat makin dekat Yesus tidak tahan dia langsung balik belakang waktu dia balik belakang begini baru dia tahu ternyata ternyata apa? dia balik belakang begini aduh ternyata saudara tidak usah terlalu emosional begitu dia balik belakang begini ternyata saya lihat saudara orang-orang tidak sabaran sudah nanti waktu dia balik belakang begini ibu dan cepat sudah kita mau cerita dia balik belakang ternyata dia balik belakang begini ternyata kasih tau kawan di sebelah 1,2,3 ternyata dia balik belakang begini ternyata ternyata dia balik belakang begini sudah 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 main-main dia balik belakang begini ternyata dia punya bapak yang berdiri di belakang pegang tombak pegang parang dia sangat kaget dan dia berteriak papa iya anak sejak kapan papa ada disitu dia punya bapak yang anak bahkan sebelum orang-orang kampung membawamu ke tempat ini papa sudah ada disitu papa kenapa papa mau lakukan itu buat saya saya ini bukan anak yang turut-turutan juga apa yang papa mau saya anak yang nakal tapi kenapa papa mau melakukan itu dia perlu dia punya anak dia punya anak bapak mana di dunia yang mau dengar kabar celaka dari anak-anak bapak mana di dunia yang ingin membiarkan anaknya dibawa pada kematian coba ke setahun saya lebih baik papa yang mati daripada kau yang mati dia menangis saya menggambarkan ini dalam pelarian Daud tadi oleh karena dia telah melakukan banyak sekali kejahatan yang dia gambarkan seperti dilembah kekelaman itulah situasi yang sangat rumit Tuhan mengikuti dia dan dia bilang Tuhan kenapa Tuhan mau lakukan itu setelah perjumpaan dengan Tuhan itulah Daud bikin pernyataan-pernyataan yang menarik dia kesetahu satu saya memang gagal bagi bangsa ini dan bagi keluarga saya tapi saya percaya ada banyak orang tidak suka saya tapi Tuhan akan menyiapkan hidangan bagiku bahkan dihadapan musuh-musuhku Tuhan akan bikin pesta yang besar bahkan dihadapan musuh saya meyakini saya percaya saya gagal bagi keluarga tapi Tuhan akan mengurapi kepala saya sebagai imam bagi keluarga dan bagi bangsa ini saya percaya kebajikan, kemurahan, berkah jasmani, rohani Tuhan akan berikan bagi saya dan karena itu harga yang harus dibayar adalah saya berkomitmen tinggal di dalam rumah Tuhan berapa lama? berapa lama? sebuah pengalaman masa lalu yang buruk dia ubah itu menjadi masa depan yang luar biasa tapi dia yang komitmen tinggal di dalam rumah Tuhan tinggal di dalam rumah Tuhan bukan hanya tinggal ikaturan dalam rumah Tuhan yang mana? saudara tahu siapa rumah kok tidak? oh saya juga tidak mau kasih tahu tapi kalau saudara pergi ke siapa rumah saudara punya kebiasaan makan di rumah jam 7 saya punya kebiasaan makan di rumah jam 8 menurut saudara saya ikut saudara atau saudara ikut saya? itu yang mana? itu mana? karena itu saudara-saudara ada aturan di sepul rumah yang saudara mesti ikut banyak orang sudah masuk kerja tapi tidak mau ikut aturan tidak mau diatur baru dia bilang pendeta saya ini kalau sudah kiri-kiri betul nanti berkanan lagi macam lagu saja putar ke kiri nona manis sudah ada yang lain pendeta saya kalau baik lebih baik dari malaikat bapak tapi kalau saya sumara lucifer juru sekala ini orang tidak jelas mesti definisikan diri jangan jelas mau malaikat, malaikat, mau lucifer, lucifer supaya penanganannya jelas yang identifikasi diri tidak jelas itu yang kita reput kan? identifikasi itu penting nah saudara lihat dari pengalaman-pengalaman rohani ini tapi kan kita pun komitmen tarikan tema ini kan berharap setelah dengar pemberitaan firman hari ini di ibadah suka cita syukuran 42 tahun ini sebentar kita mau tinggal di dalam tinggallah dalam Yesus hancurkan jadi ya saudara-saudara saya hanya ingin mengatakan selamat hari jadi ke 42 panitia kasih tepuk tangan untuk panitia tim kerja atau apa namanya tepuk tangan untuk para pendeta yang melayani disini tepuk tangan bagi semua majelis yang ada disini tepuk tangan biar saudara ada jengkel sebeberapa di saudara tepuk tangan tepuk tangan juga bagi semua sektor yang sudah ambil bagian ini mantap kenapa nanti di bagian evaluasi kita akan ketemu kurang-kurang sedikit bukan soal di dunia tidak ada yang sempurna tapi niat hati yang sempurna lebih penting dari kesempurnaan sebuah acara satu hal yang pasti dalam persekutuan dengan Tuhan Allah tidak ada jeripaya yang sia-sia tidak ada amin eh mari tunduk kepala sekarang di hadapan Tuhan kita mau berdoa eh tunduk kepala sudah tutup mata tidak tidak